Dan pemirsa berikut kita simak pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Basarnas dan Ketua KNKT dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten terkait pencarian korban Sriwijaya R. berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media yang saya hormati, Dukatita yang menjalan atas musibah dan berpulangnya para saudara kita yang tertinta, semoga menempat-tempat di sisi Allah SWT. Oleh karenanya tadi kami mengadakan pertemuan dengan keluarga korban untuk menyampaikan upaya-upaya pemerintah memaksimalkan ucah pencarian memberikan instruksi pada pihak-pihak diantaranya Sriwijaya dan dasar harga. Tadi dalam diskusi ternyata bukan saja dari Pontianak dan Jakarta, tetapi ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bangka, ada yang dari Bandung, hingga menyebar. Harapannya pertemuan itu memberikan rasa aman dan kepastian keluarga korban mendapatkan suatu satu care yang baik. Sriwijaya sudah meniapkan hotel dan fasilitasi untuk berkunjung ke pengetahuan teramat jati. Upaya-upaya pencarian kita maksimalkan kemarin setelah ke lokasi bersama Panglima, kita terus berkoordinasi dan sudah mendapatkan suatu hasil-hasil yang lebih baik dari kemarin. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan kepada Dasar Harja dan Sriwijaya untuk memberikan layanan yang baik termasuk diantaranya permintaan dari keluarga korban untuk dimakamkan di asal kota tidak saja Jakarta dan Pontianak tetapi juga beberapa kota. Demikian kami sampaikan sekali lagi saya atas nama pribadi dan institusi menyampaikan duka cita yang mendalam. Tentunya yang pertama-tama saya juga mengucapkan rasa prihatin yang mendalam dan duka cita yang tinggi-tingginya dari seluruh keluarga korban atas kejadian musibah ini. Sejak terjadinya musibah Basarnas melaksanakan operasi SAR gabungan yang didukung oleh TNI Polri dan seluruh institusi atau potensi SAR baik dari Kementerian Perhubungan dan lain-lain yang bekerja dengan sangat kompak dan dukungan yang sangat kuat sehingga operasi ini bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Saya akan melaporkan apa yang sudah kita temukan dalam pelaksanaan operasi SAR yang kita bagi dengan tiga mode. Pertama, kita menggunakan alut udara untuk melaksanakan pengamatan dan informasi ini diberikan kepada mode SAR di atas permukaan atau kapal yang akan mencari search and rescue pada korban. Demikian juga pelaksanaan operasi SAR di bawah air dan dilaksanakan oleh penyelam dan kapal-kapal yang menggunakan peralatan tonar. Adapun hasil yang sudah kita capai adalah sehingga saat ini kita sudah menemukan 10 kantong jenazah yang berisi human remain kemudian 10 kantong berisi potongan atau bagian kecil dari partikel atau badan pesawat dan 16 potongan yang cukup besar dari bagian pesawat serta 6 potong pakaian. Untuk 18 kantong jenazah dan 6 potong pakaian sudah kami serahkan kepada DVI Polri dan sedang diproses untuk identifikasi sedangkan untuk bagian-bagian dari pesawat kita koordinatikan dengan KNKT untuk melaksanakan penyelidikan selanjutnya. Mulai kemarin juga dengan dibantu oleh TNI dari KRI Riddle telah ditemukan diidentifikasikan adanya sinyal Blackbox dan sampai sekarang kita masih melaksanakan pencarian bersama-sama atau kami membantu KNKT untuk melaksanakan pencarian Blackbox tersebut. Saat ini di belakang ini kemungkinan masih menyusul beberapa kantong lagi yang akan segera merapat ke JICT akan segera kami cek identifikasi apa isinya apakah itu part dari pesawat ataukah bagian lain dari Human Remain. Demikian dari kami mohon doanya semoga pelaksanaan operasi SAR berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kesempatan ini saya ingin mengupdate masalah pencarian Blackbox. Mulai kemarin sore kita sudah melakukan penyelaman dengan menggunakan Pinker Finder yang dimiliki oleh KNKT. Kita ada tiga set alat tersebut. Dan kemarin sore karena hujan deras akhirnya kita minta untuk diberhentikan dulu dalam pencarian karena membahayakan bagi penyelam. terus kemudian tadi malam teman-teman sekitar jam 8 turun dengan perahu karet tapi tidak dengan penyelam untuk membikin istilahnya triangle untuk mempersempit area keberadaan dari kedua Blackbox tersebut. Dan tadi malam sudah bisa disolehkan triangle tersebut. Mudah-mudahan hari ini bisa bisa kita ketemukan atau secepatnya kita ketemukan kedua Blackbox tersebut. Nah Blackbox ini di dalam investigasi sangat vital karena kuncinya dari data-data yang ada kita masih mengacu kepada kedua Blackbox ini. Sehingga saat ini kami KNKT bersama tim Basarnas dan TNI kita mengoptimumkan untuk pencarian Blackbox. dan besok kita juga akan merencanakan memberangkatkan kapal Baruna Jaya 4 yang ada beberapa pelataan tambahan yang kemungkinan untuk bisa segera menemukan Blackbox. Jadi masalah pencarian Blackbox kurang lebih progresnya seperti itu. Mudah-mudahan atas doa dan dari masyarakat semuanya bisa segera kita temukan kedua Blackbox. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.